Seorang sopir truk ditemukan tak bernyawa di dalam truk yang dikemudikannya. Truk itu terparkir di pinggir jalan tol Tanjung Barat KM28-600, operator NTM Cepolri. Rian, mengatakan laporan peristiwa itu diterima kepolisian pukul 2.59 waktu Indonesia Barat. Saat ini petugas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi jenazah di dalam truk jenazah pengemudi. Yang ditemukan tewas foto, dok T.M. Cepolda Metro Jaya Pengemudi ditemukan dalam kondisi tutup usia di KM28-600. Katarian saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juli 2019, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Truk bernomor polisi H1417NW itu terparkir di tol Tanjung Barat mengarah ke Cikunir. Belum ada informasi lebih detail terkait penyebab kematian dan identitas pengemudi tersebut, pukul 2.59. Pengemudi truk H1417NW ditemukan dalam kondisi tutup usia di KM28-600 Tol Tanjung Barat. Arah ke Cikunir, saat ini masih penanganan polri, medik dan kerutol. ik.twitter.com garis miring sedas pi 5RM. T.M. Cepolda Metro Jaya at T.M. Cepolda Metro Juli 20, 2019 Zasa